Cara membuat laporan penjualan dan mengelola stok barang harian dengan Excel Misalkan disini kita punya produk, disini beberapa produk ada 15 sampel Kemudian jumlah stok disini terjual, harga dasar Nah misalkan kita mau ganti nih jumlah stoknya 20 Misalkan terjualnya menjadi 14 disini Otomatis nanti untuk total keuntungan dan sisa stoknya otomatis ngeupdate Nah coba kita lihat disini kita enter Nah untuk keuntungan menjadi 140 disini 6 Coba kita ganti lagi, misalkan disini terjual 10 Nah untuk total keuntungannya berubah menjadi 100 Jumlah stoknya atau sisa stoknya menjadi 10 Karena jumlah stoknya 20, terjual 10 Nah teman-teman, untuk video kali ini kita bakal membahas ini ya Tutorial dan cara membuat laporan penjualan dan mengelola stok barang harian dengan Excel Nah jadi kita bisa mengelola teman-teman stok barang, kemudian jumlah barang yang terjual ya Misalkan untuk produk gelang, misalkan untuk stoknya ada berapa Kemudian terjualnya ada berapa, kemudian harga dasarnya berapa Ini kan harga dasarnya teman-teman, HPP-nya ya Kemudian kita jualnya dengan mengambil keuntungan ya Misalkan kita jual dengan harga Rp60.000 Sedangkan harga dasarnya Rp50.000 berarti disini total keuntungan per itemnya Rp10.000 ya Nah untuk mencari total keuntungan per item ini, nanti kita bakal jelaskan rumusnya Kemudian disini total keuntungan, juga kemudian sisa stoknya juga Ini kita hapus aja, ini kita hapus aja teman-teman ya Karena udah pakai rumus, kemudian keuntungan per item ini kita hapus aja Kemudian sisa stok kita hapus aja Jadi tugas teman-teman adalah yang membuat kolom teman-teman yang buat tabel Misalkan kolom pertama itu tanggal, kemudian disini kolom kedua produk Kolom ketiga jumlah stoknya, kemudian terjualnya ada berapa, harga dasarnya, harga jualnya Nah untuk membuat tabel teman-teman gampang banget ya Misalkan ini ya, kita hapus dulu Ini delete, nah misalkan teman-teman bikin tabel nih Di lembar kerja yang baru kan, disini teman-teman bikin aja kayak gini Misalkan tanggal, disini tanggal Kemudian disini produk stok terjual Misalkan disini produk, kemudian disini stok Kemudian disini terjual Maksudnya jumlah terjualnya ya, atau teman-teman juga bisa dikasih disini Jumlah terjual disini tinggal dilebarin kayak gini Kemudian harga keuntungan per item Total keuntungan disini harga ya Harga dasar juga boleh Atau harga per item juga boleh, itu terserah untuk penamaan barisnya Atau judul barisnya Harga dasar, kemudian harga jual disini Harga jual Kemudian disini tadi ada keuntungan per item ya Misalkan disini keuntungan per item Item disini Kemudian kita geser lagi Disini ada total keuntungan Kemudian sisa stok ya Total Keuntungan disini Keuntungan Kemudian disini Sisa stok Nah teman-teman klik disini Nah untuk membuat tabel versi yang kayak gini ya Biar lebih kelihatan bagus Di keyboard teman-teman tekan gini Kita blok disini semua datanya Misalkan sampai sini nih Sampai berapapun datanya Kemudian di keyboard teman-teman Tekan control kemudian huruf T Nah disini biarkan dicentang teman-teman Ini dicentang ya My table has header ini dicentang Kemudian klik ok Nah udah jadi teman-teman ya Udah persis untuk tabelnya seperti ini Nanti tinggal isi tanggal disini ya Isi tanggal Kemudian disini input nama produknya Kemudian stok produk Jumlah terjual Kemudian harga dasar Harga jualnya berapa Nanti untuk total keuntungan Kemudian Total keuntungan per item Disini total Total keuntungan per item Ini total keuntungan ya Total keuntungan Kemudian disini ada Sisa stop Kayak gini teman-teman Oke Kalau ini kan bedanya ini Ini total keuntungan per item ya Per item Kemudian disini Total keuntungan Totalnya Atau Gini teman-teman Terserah untuk penamaan Intinya kayak gini Misalkan kita disini kan Harga dasar kan Harga dasar 50 ribu Kemudian harga jual 60 ribu Berarti kita untung 10 ribu Nah di kolom ini Nah sedangkan total keuntungan ini Penjelasannya Misalkan disini 10 ribu nih Untuk per item kan Misalkan disini Oke disini teman-teman ya Misalkan total keuntungannya Tadi ini 60 ribu Dikurang 50 ribu Berarti 10 ribu ya Sedangkan produk terjualnya 7 Berarti disini seharusnya 70 ribu Nah untuk total keuntungannya Kemudian ada kolom untuk sisa stok Nah sisa stok itu otomatis teman-teman ya Berarti ada 3 otomatis Keuntungan per item Total keuntungan Sisa stok Nah sisa stok ini disini teman-teman Ini kan jumlah stok nih Jumlah stok Tau teman-teman juga bisa disini tulis Biar lebih apa ya Biar lebih enak ya Jumlah stok disini Kemudian kita geser Jumlah stok Kemudian terjual stok terjualnya berapa Harga dasar Harga jual Keuntungan per item Total keuntungan Kemudian sisa stok Nah teman-teman Langkah pertama Teman-teman input dulu ya Tanggal disini Disini kan kolom tanggalnya disikan dulu Kemudian produknya Nama produknya terserah Apa nama produknya Sesuaikan dengan toko masing-masing Kemudian disini stoknya berapa Jumlah terjualnya berapa Nah tinggal di input teman-teman Harga dasarnya berapa Kemudian Harga jualnya berapa Nanti juga bisa otomatis untuk Misalkan ini Terjualnya 5 Nanti kemudian keuntungannya Keuntungannya Berapa Kemudian harga dasarnya berapa Nanti bisa disetting Misalkan kayak gini ya Kita ke data real aja Misalkan jumlah stok nanti berkurang Teman-teman Atau menambah ya Disini Kolom disini Keterangannya Kemudian terjualnya berapa Oke teman-teman Kita langsung aja ke rumusnya Atau cara mencari Keuntungan per item Total keuntungan Sisa stok Nah Teman-teman bikin dulu tabel versi Kayak gini ya Dengan cara tadi Klik dulu datanya Kayak gini Kemudian ctrl T Di keyboard Oke Carangin teman-teman ya Misalkan disini Datanya kayak gini kan Di keyboard Tekan ctrl T Kemudian My table Ini dicentang Kemudian dicentang kayak gini Nah otomatis Tabelnya udah bagus Teman-teman Bisa diisi ya Disini Nama kolomnya bisa debit Atau teman-teman Bikin datanya dulu Gak masalah Terserah Itu teknis Untuk membuat tabelnya ya Nah kita langsung Masuk ke data Nah pertama-tama Kita mencari Total keuntungan Per item Nah total keuntungan Per item Ini rumusnya kayak gini teman-teman Harga jual Ini sama dengan Harga dasar ya Harga dasar gini Kalau enggak Disini juga bisa Harga jual Kemudian dikurangi Dengan harga dasar Kemudian kita enter Nah 10 ribu teman-teman ya Per itemnya Nah otomatis Yang bawahnya Mengikut rumus teman-teman Jika Ini jika ya Jika tabelnya dalam Bentuk seperti ini Teman-teman Oke Jadi dia otomatis Kalau tabelnya dalam bentuk Kayak gini Oke Dia kayak gini Kemudian masuk ke sini Tabel kayak gini ya Bikin tabel biasa Nanti dia otomatis Teman-teman Untuk yang bawahnya Nah caranya Teman-teman Setelah merumuskan Yang satu ini Versi tabel kayak gini ya Teman-teman Tinggal double klik disini Nah nanti Otomatis yang bawahnya Juga terumus Nah kayak gitu Oke Kalau teman-teman Mau otomatis Bikin tabelnya Kayak ini Kayak kita jelaskan Yang di awal tadi Oke ini udah dapet Teman-teman ya Untuk harga per item Untuk keuntungan per item Itu 10.000 Disini 120 Ini 100 Harga jualnya 120 Harga dasarnya 100 Berarti untung 20 Nah teman-teman Untuk yang bawah Itu gak usah dicek Karena bakal otomatis Menikuti rumus yang ini Nah kita mencari Total keuntungan lagi Teman-teman Oke Untuk total keuntungan Misalkan kayak gini Terjualnya kan 7 nih Harga keuntungan per itemnya 10.000 Berarti harus disini Total keuntungannya 70.000 Oke Nanti kita cari Nah Untuk membuat Ada tulisan RP Kayak gini Teman-teman ya RP Ini kan ada awalnya Teman-teman Blok dulu data Kayak gini Kemudian masuk ke menu home Teman-teman Pilih disini Dalam bentuk accounting Ini teman-teman ya Accounting Nah Jika data teman-teman Masih dalam bentuk aka Belum bentuk rupiah Kayak gini Masuk ke home Kemudian disini Ke accounting Nah udah Sudah otomatis Teman-teman ya Terganti ke bentuk rupiah Karena ini nominal bentuknya Uang teman-teman ya Jadi harus rupiah di awal Nah sekarang kita mencari Total keuntungan Per itemnya Nah untuk rumusnya Kayak gini teman-teman Kita kasih sama dengan dulu Nah disini Kita blok D Kolom D2 D2 tuh disini Teman-teman ya Terjual Kemudian kita kasih Tanda kali Tanda kali Oke tanda kali itu Di angka 8 teman-teman Kita buka kurung disini Kemudian kita klik Di kolom F3 F3 tuh disini Teman-teman ya Kemudian kita kurangi Kurangi E3 Teman-teman E3 tuh disini Karena Ini teman-teman ya Harga jual Dikurangi harga dasar Kemudian kita tutup kurung Kita enter Nah udah dapet teman-teman ya Yang bawahnya juga otomatis Jika teman-teman Membuat tabelnya Seperti ini Nah jika Teman-teman membuat tabelnya Yang manual Yang kayak gini ya Pilih yang ini Nah untuk perumusan Yang bawahnya Teman-teman tinggal Double click aja disini Nah nanti otomatis Yang bawah mengikuti rumus Bisa teman-teman cek Jadi sini Misalkan Total keuntungan 120 Disini kan Keuntungan per itemnya 20.000 Nah jumlah peruktu jualnya Itu 6 Nah seandainya teman-teman ganti Misalkan ini jumlah Terjualnya Terjualnya 3 Kita enter Nah disini otomatis Jumlah mengikuti rumus Teman-teman Jadi gak usah kita rumuskan lagi Misalkan disini Kita saling inputkan data Jumlah terjualnya Dijadi 5 Misalkan Kita enter Nah disini juga otomatis Menjadi 5 Nah udah teman-teman ya Untuk mencari Keuntungan per item Kemudian total keuntungan Nah sekarang Kita bakal mencari Sisa stok Nah sisa stok ini Dapet dari jumlah stok Kemudian dikurangi Stok yang terjual Nah untuk rumusnya Kayak gini teman-teman Kita kasih sama dengan Kita klik disini Jumlah stok Kemudian kita kasih Tanda kurang Dikurangi dengan Produk terjual disini Kemudian kita enter Nah otomatis teman-teman Yang bawah juga otomatis Nah disini kan Stoknya 20 Produk terjualnya 7 Maka sisa stoknya itu 13 Nah seandainya kita ganti nih Yang terjualnya menjadi 19 Kayak gini Kemudian kita enter Otomatis stok disini Atau sisa stok disini Menjadi 1 Begitupun dengan yang bawah Teman-teman Kalau yang ini kan Yang topi Itu 50 stoknya 50 produk Yang terjualnya 5 Misalkan kita ganti nih Yang terjualnya menjadi 40 Nah otomatis nanti Total keuntungannya juga Otomatis teman-teman Udah otomatis ganti Kemudian sisa stoknya Juga otomatis ganti Kita lihat disini Kita enter Nah teman-teman ya Untuk total keuntungan itu 600 Ini ya 60 ribu teman-teman Sorry 60 ribu Kemudian sisa stok menjadi 58 Oke misalkan disini Kita ganti ke Ini tadi teman-teman Yang topi ya Bener Jadi 600 ribu Ini kan 60 ribu Sisa stoknya jadi 10 Misalkan kita ganti ke 50 disini Kita enter Nah keuntungannya 750 ribu teman-teman ya Total keuntungannya Kemudian sisa stoknya menjadi 0 Oke kita coba yang lain lagi Disini misalkan Untuk produk gelang Gelang itu Total stoknya 110 Yang terjual 3 Misalkan kita ganti ke 100 Untuk produk terjualnya Disini kan 30 Kita enter Nah total keuntungannya menjadi 1 juta teman-teman ya Kemudian sisa stoknya tinggal 10 Nah kayak gitu teman-teman Semuanya serba otomatis ya Jadi kita bisa Update stok Kemudian jumlah terjual Itu kita tinggal update Kemudian yang belakangnya Itu otomatis mengikuti teman-teman Termasuk ini ya Harga jual Harga dasar Yang bisa diganti Nanti otomatis Di kolom Keuntungan per item Total keuntungan Kemudian sisa stoknya Otomatis mengupdate sendiri Oke teman-teman Demikian ya Untuk video kita kali ini Dengan judul Cara membuat laporan Penjualan Dan mengolas Stok barang harian Dengan excel Nah untuk stok itu Terserah teman-teman ya Untuk produk dan stoknya Terserah Nah produk ini kita ambil Data di 15 hari Teman-teman Nah biasanya Satu periodenya itu 10 hari teman-teman Jadi lebih bagus teman-teman Untuk buat laporan Itu per 30 hari ya Atau per 1 bulan Nah untuk produknya Terserah Tinggal disesuaikan Termasuk jumlah stok Terjual Harga dasarnya Silahkan disesuaikan Oke teman-teman Demikian ya Untuk video kita kali ini Jika teman-teman suka dengan video ini Mohon di like Kemudian channel kita Di subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Teman-teman Agar ketika ada video baru dari kami Ada notifikasi di handphone masing-masing Oke teman-teman See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax